Pemohon Sengketa Pemilu Kada Kabupaten Bogor, Alexander Ridwan dan Wakilnya, Hussein Habib Henki Tarnando, menghadirkan tiga orang saksi fakta yang mengetahui dengan jelas kecurangan terstruktur yang dilakukan oleh Tim Sukses Rahmat Yassin yang masih menjabat sebagai Bupati Bogor. Asmana, salah seorang saksi pemohon menjelaskan tentang adanya undangan bagi warga untuk datang ke acara peringatan hari jadi Kabupaten Bogor, yang diselenggarakan pada 9 Juni bertempat di Sentul International Convention Center atau SCCC. Acara tersebut turut dihadiri para RT, RW, Jejalan Linmas, dan diselingi pemberian batik berlogo Kabupaten Bogor. Pihak pemohon mensinyalir Bupati Rahmat yang turut hadir menggunakan pertemuan tersebut sebagai ajang kampanye terselubung. Sementara saksi pemohon lainnya, Kartini dan Sugiharto menerangkan seputar adanya pemberian door price di beberapa TPS pada saat pencoblosan. Tumpal Sian Turis dan Kukuasa Hukum Pemohon menyayangkan sulitnya menghadirkan saksi fakta karena adanya ketakutan dimuntasikan oleh Bupati Rahmat Yassin. Di lain pihak, Tim Sukses Rahmat Yassin menolak tundingan telah melakukan kecurangan. Dadang Suntana mengatakan, Pertemuan SICC merupakan pertemuan regular yang digelar setiap tahunnya, dan tidak ada pesan dari Bupati pada masyarakat untuk memenangkan dirinya. Sedangkan saksi yang bernama Muhammad Pribadi mengatakan, pemberian door price merupakan inisiatif para petugas KPPS yang dananya digumpulkan secara swadaya. Demi mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk mendukung pemilu KADA. MK akan menjadwalkan sidang pembacaan putusan setelah seluruh pihak memasukkan kesimpulan langsung ke kepaniteraan. Hanna Juliet, Agung Semarna, MKTV News, Melaporkan. Pertempu Pertet pole Terima kasih.